Intro Kembali lagi di Cakrawala Pemirsa bersama dengan saya Anissa Dewi dan juga dokter spesialis radiologi dari Rumah Sakit Husada Toma, Dr. Dimas Priambodo kita berbincang-bincang bagaimana pentingnya pemeriksaan HRCD pada perokok ya karena yang menyerang paru-paru ini biasanya perokok ini sering banget ada permasalahan di paru-parunya tapi kalau nggak merokok jadi ada juga permasalahan lain yang menyerang paru-paru tapi kalau dari CT Scan, kita compare dengan HRCD nih dokter ya kalau tadi CT Scan katanya kan harus disuntikin cairan dulu supaya tonjolan-tonjolan lebih terlihat jelas nih di CT Scan kalau misalkan HRCD ini radiasinya bisa dibilang cukup tinggi walaupun memang sesuai standar supaya tidak membahayakan berarti ada plus minus masing-masing nih tapi efeknya apa sih sebenarnya ke badan? kalau dari yang CT Scan dulu nih disuntikin cairan sebenarnya kalau misalnya CT Scan dan HRCD ya duanya sama-sama mendapatkan radiasi pasien yang diperiksa cuma kalau pada HRCD karena kita mau parameternya kami rubah kalau untuk irisannya lebih tipis otomatis dosis yang diterima akan lebih besar radiasnya lebih tinggi efek ke badannya apa dong? efek ke badan sih memang kalau kita lihat efek jangka panjang aja lah ya kalau kita lakukan let's say setiap hari kita CT Scan, HRCD setiap hari dia kanker juga bisa dia oke tapi kan kita nggak tiap hari juga kan? kenapa saya merekomnya nggak harus dua hari sekali nggak itu harus kita buat check up aja atau memang ada keluhan tumor baru kita lakukan oke jadi nunggu ada keluhan dulu baru dilakukan supaya juga efek negatifnya ini kita minimalisir oke diminimalisir jadi disini perbincangan Nisa dengan Dr. Dimas bukan menakut-takuti Pemirsa bahwa memang ada efek-efek jangka panjang kalau terus menerus bukan aku takutin disini supaya Pemirsa juga lebih teredukasi lagi supaya tau nih plasmidusnya apa jadi Pemirsa bisa menimbang-nimbang mau mengambil keputusan yang mana Pemirsa juga harus jadi pasien yang pintar kalau sakit jangan mau tiba-tiba yang obat ini, harus begini, harus begitu dia juga harus lebih aktif ya sebagai pasien ya harus lebih mau nanya lagi dia lebih tahu penyakitnya seperti apa nantinya tapi kalau dari HRCT lebih detail HRCT HRCT dok ini kalau untuk yang menghidap kanker paru-paru dan kawan-kawannya kalau yang sudah positif untuk menghidap kanker paru ya dari foto dan kelihatan ada tumor disitu kita sarannya setiskan dengan kontras itu setiskan darah dengan kontras bukan HRCT? enggak, setiskan darah dengan kontras karena? karena kita bisa juga staging staging apa itu staging? itu pake bahasa orang awam dong stadium kankernya sudah stadium berapa? tergantung stadiumnya dulu ya nanti kita bisa dengan kontras kita bisa lihat pembesaran kelenjarnya tumornya itu sudah meluas kemana seperti itu dari dengan kontras akan terlihat jelas kalau HRCT tidak terlihat apa-apa hanya terlihat ada tumor disini oke jadi kalau memang sudah fix ini kanker atau tumor fix tumor baru kita lakukan dengan kontras harus dengan kontras oke nah kalau rokok rokok ini kan ada hubungannya sama kaker paru-paru emang efeknya rokok yang ke paru-paru paling jelek apa sih dok? efeknya rokok paling sering dia ada gangguan nafas biasanya oke efek rokok ya jadi biasanya kita larikan bronchitis atau apa emphysematos yang biasa-bahasa kedokteran lagi ya iya dok sesek paling gampang sesek dengernya sesek nah ini salah satu efek rokok itu sesek juga sesek sama batuk paling sering adalah itu iya oke itu jangan perokok aktif atau pasif sama seperti itu makanya better sih gak merokok kayak gitu kan jauh lebih baik tapi katanya katanya nih lagi-lagi saya pernah baca di artikel kalau misalkan sama-sama terpapar asap rokok mereka jadi perokok aktif deh efektif kepadanya lebih minim daripada perokok pasif bener gak sih dok? enggak enggak perokok pasif katanya 75% ya bener ya gitu lah pokoknya nah 70% ditambah rokok aktifnya dia berapa berarti oh gitu dia kan otomatis dia mau menghembuskan udara kan dihidup lagi sama dia kan sama aja akhirnya berarti hoax ya itu tadi ya iya menurut saya hoax jadi memang pemirsa jangan asal percaya dengan apa yang anda baca apalagi di sosial media dia konfirmasi langsung sama pak karya sama seperti yang barusan kita lakuin disini ya tapi pernah kasih dok untuk yang pengidap permasalahan paru-paru ini rata-rata usia berapa sih? anak-anak ada gak? ada kita pernah dapet usia-usia 20-25 tahun ada sudah seset 20-25? iya dia merokoknya semenjak SMP waktu itu aduh duit masih minta orang tua udah buat diri rokok ya betul betul tapi kalo yang bayi-bayi sekarang kan kadang-kala apa ya orang ini kurang aware kalo udah keasikan ngerokok itu kadang-kala cuek kalo disebelahnya ada anak-anak gitu loh pernah gak sih anak-anak juga yang mengidap permasalahan dengan paru-paru? paling sering adalah bronkitis bronkitis kalo bronkitis itu karena apa? ya karena saluran nafasnya itu kadang menyempit seperti itu dia ada alergi cuya oh alergi asap rokok hanya sebagai perangsang aja pemicunya aja jadi bukan penyebabnya sebenarnya jadi gak apa-apa kalo terpapa rasa rokok ya lebih baik tidak merokok bukan tidak apa-apa tidak merokok dan tidak terpapa rasa rokok iya kalo ada anak kecil menjauh lah gitu loh kalo perlu anda merokok di ujung gunung sendirian disitu kan saya rasa gak mengganggu rokok iya kalo perlu merokok asapnya isap sendirilah jangan dikasih orang lain ya nah ya itu enaknya aja enaknya doang iya saya juga setuju dan terus juga gak ngerokok? enggak jadi untuk anda yang memang ngerokok atau orang di sekitar anda ngerokok ya diberikan apa ya sosialisasi lah bahwa merokok itu gak tidak baik untuk bisa efeknya malah jelek banget bisa kena keparu-paru dan lain sebagainya dan untuk anda yang memiliki atau anda atau keluarga anda yang memang merokok gak ada salahnya kalau memeriksakan paru-parunya dengan menggunakan HRCD di rumah sakit secara utama gak perlu persiapan apapun gak perlu harus puasa-puasa dulu tinggal datang langsung peniksa nah itu prosesnya seperti apa dok? ingin tahu dong biar dipandangkan maksudnya proses pasiennya datang anda tinggal datang ke bagian radiologi pendaftaran nanti minta ini nanti akan dijelaskan prosedurnya dulu termasuk apa berapa lama nanti apa yang harus dilakukan biasanya soalnya pada meriksaan kita butuhkan ada fase dia harus tarik nafas dan tahan nafas oke soalnya jadi antara tarik nafas dan tahan nafas gambaran citizen itu bisa berubah bisa berbeda gambarannya gitu pada tarik nafas normal ternyata tahan nafas atau mengembuskan nafas dia akan terlihatan terlihatan gambarannya seperti itu makanya kita sampai 5 sampai 10 menit pemeriksaannya sambil beberapa kali tahan nafas jadi tarik nafas tahan ngembuskan nafas tahan seperti itu baru kita scan oke berarti secara garis besar kita harus menjaga kesehatan namalagi paru-paru kita butuh buat nafas do and done apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan untuk kita bisa menjaga kesehatan paru-paru kita dok ya apa yang boleh dilakukan apa yang tidak boleh dilakukan yang tidak boleh dilakukan jelasnya tidak merokok yang paling bagus ya jaga kesehatan terus dan menurut saya disiplin ya kalau dari saya disiplin dalam apa dulu nih dok disiplin berolahraga makan sehat istilah teratur oke ngomong olahraga ya kadang-kadang kita pagi udah hektik banget nih dok tempat olahraga malam hari padahal malam kan udara dingin banget saya pernah baca artikel juga ternyata jelek kalau buat paru-paru ini bener emang gak kita lihat lari di olahraga dimana dulu kan jogging gitu malem-malem kan udaranya dingin kenapa coba joggingnya di dalam rumah aja atau kita treadmill di dalam rumah kalau punya alatnya dok kalau kagak joggingnya muter komplek kalau enggak kenapa enggak pagi ya Ju bangun tidur hektik hektik kenapa kan anda bangun tidur ke pasar masak nyapin sarapan nyapin waduh otak ke pasar coba jogging ke pasarnya sambil jogging dok ya bisa juga sih iya ke pasar sambil jogging tapi emang jogging di pagi dan malam hari apa bedanya sih untuk paru-paru nih kalau menurut saya ya udara paginya lebih segar lebih fresh kan ya jadi belum-belum ada dan ditambahin embun-embun malam menurut saya lebih fresh gitu aja sebenarnya kok tapi emang jogging malam hari emang enggak sehat enggak juga sih kalau anda jogging di tengah pabrik ya enggak sehat akhirnya dok serius tidak kalau di lingkungan biasa deh enggak enggak ada masalah kok enggak ada masalah emang untuk paru-paru apa gitu kan di artikel bilangnya begitu istilah paru-paru basah loh temanya paru sekarang istilah paru kan kita kesehatan paru-paru dok ini dok paru-paru basah itu berarti ada infeksi dari paru-paru seperti TBC lah TBC kan penularannya tidak hanya dari lari jogging sekali jadi bukan-bukan karena udara yang jelek ya seperti itu tapi apalagi kalau sekarang di perkotaan dok itu di Surabaya yang namanya ijo-ijo kan jarang ya dok sekarang ya gunung bertingkat mah banyak gimana dong kesehatan paru-paru kita kalau polisi sebanyak ini apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir yang paling bagus adalah ya itu saya bilang jaga kondisi istirahat yang cukup kalau perlu diminimalisir untuk dekat dengan orang-orang perokoknya itu itu kan dia membantu merangsang paru-paru kita untuk kena aparan toh bener dan kalau kita pakai ruangan ber AC saran saya coba dibersihkan AC nya secara berkala karena debu-debu itu juga bisa merangsang kita batuk juga iya iya tidak ada yang sehat iya susah ya mau hidup sehat kok kayaknya susah banget tapi lebih susah lagi kalau kita sakit coba dibikirin berapa biaya harus dikeluarin dok bocoran dong dok katanya lagi ada promo yang buat SRCD waktu itu mbak oh waktu itu waktu itu sudah promonya sudah abis sudah abis nanti kalau ada promo kita info kan lagi tapi ada yang telepon kayak kayaknya mau nanya promo nih jangan-jangan kita angkat dulu selamat pagi Cakrawala iya dengan bapak Toto di Surabaya dengan bapak Toto di Surabaya silahkan pak Toto ada pertanyaan untuk dokter Dimas ini kan kemarin sekali yang namanya rop aneigri gitu-gitu apakah itu sama apa ya dengan proponokongon benzo biasa gitu oke gitu aja pak Toto pertanyaannya iya terima kasih pak Toto oke macam vapor berarti ya iya vapor itu ya sekarang memang memang ngetrend sekali dengan asap yang sampai mengebul-ngebul gitu ya tapi bawunya enak sih lebih enak iya jadi pada intinya gini pak Toto kalau kita merokokkan kandungannya adalah nikotin ya dan kita menghisap memasukkan sesuatu benda asing ke paru-paru iya kan dan apa nama tadi eh vapor vapor itu juga memasukkan sesuatu benda asing ke paru-paru kita walaupun aromanya aroma buah atau aroma apa ya buah ya iya iya macam-macam terus bila benda asing otomatis tubuh akan merespon memang nikotin kadarnya akan lebih lebih cepat membuat membuat jelek paru-paru ya oke tapi kalau vapor selama memang belum memang belum ada penelitian yang pasti ya kita harus sebelum memutuskan ini berbahaya itu tidak kita harus melakukan penelitian dulu ya tapi sampai saat ini ada gak sih pasiennya dokter yang sakit paru-parunya karena rokok elektrik sejauh ini yang ada lah dok saya merokok dulu merokok sekarang ganti rokok elektrik nah kita tidak tahu efeknya dari rokok yang elektrik atau efek yang dulu kan saya mengganti dengan rokok elektrik nah jauh ini memang belum ada cuma kalau menurut saya dijaga kadarnya kita merokok kalau misalnya merokok elektrik ya segala sesuatu yang berlebihan pasti akan tidak baguskan untuk 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 paru-paru juga gitu lebih bagus kalau memang bisa kita tidak merokok sama sekali rokok elektrik itu tapi efek negatif lebih banyak rokok konvensional atau rokok elektrik? pasti rokok konvensional pasti rokok konvensional jadi kalau misalkan beralih nih supaya bisa berhenti kan ada step by stepnya pelan-pelan berarti beralih ke rokok elektrik tidak apa-apa dulu ya saya tidak berani merekom terus caranya biar bisa berhenti ke rokok gimana dong dok? niat iya sih kalau niat masih ada jalan ya kalau nanti anda misalnya kata dokter Dimas tidak apa-apa rokok elektrik dulu nah kan berarti kan tidak bagus juga iya dokter saya disalahin lagi iya nanti saya disalahin nanti saya tinggal lari aja kan bingung istri deh pokoknya untuk anda yang ngerokok ataupun nggak ngerokok rokok aktif rokok berat rokok ringan rokok pasif apapun yang kalau misalkan anda memiliki gejala dan paru-paru anda bermasalah bisa lakukan SRCD di rumah sakit husada utama dok belum sebutin tadi berapa rate-nya dong biaya yang harus dikeluarkan kalau mau SRCD waktu itu kita promo 600 ribu waktu promo ya berarti kurang lebih kereselan situ lah sama-sama dikit lah ya oke harga segitu ini worth it pamirsa daripada kalau misalkan anda sakit parah coba bayangkan berapa biaya yang harus anda keluarkan apalagi kalau sampai kena kanker paru-paru yuk pelihara kesehatan kita paru-paru apapun semua yang ada dalam diri kita dijaga baik-baik mencegah lebih baik daripada mengobati terimakasih dokter ya sudah mau kita culik ke studio Bios TV terimakasih ini pasti langsung balik lagi ya karena ditunggu sama pasien ya enggak juga sih oh enggak dokter wajinya dokter dimana settingan itu begitu iya dokter lucu juga deh oke tapi di Cangkrol pemirsa ini memang perbincangan dengan dokter dimas sudah usai namun Cakrawala masih belum selesai masih banyak informasi lain yang akan kami hadirkan untuk Cakrawala hari ini jadi tetap bersama kami di Cakrawala selamat menikmati terima kasih